Hai ladies, ketemu lagi di videoku. Di video kali ini, aku akan membahas salah satu produk eyeshadow palette dari BK Cosmetics dengan nama Pearl Glow Shimmering Eye Palette. Dan produk ini merupakan limited edition eyeshadow palette dari BK yang menawarkan 3 tampilan finishing-nya yang sangat unik dalam bentuk ultramatte, luminous shimmer, dan pearlescent metallic. Dan sebelum kita membahas mengenai kombinasi warna dan produk yang ada pada palette ini, mari kita lihat terlebih dahulu dari sisi packaging dari produknya, di mana seperti yang ladies bisa lihat bahwa packaging produk dari BK ini didesain dengan sangat cantik, di mana untuk packaging dari produknya, BK menggunakan packagingnya dalam bentuk plastik yang transparan sehingga kita bisa langsung melihat dari packaging palette-nya itu sendiri dengan kombinasi warna pada plastiknya yang dapat berubah-berubah pada saat terkena cahaya dengan warna pink, blue, dan purple-nya dengan warna bunglon-nya yang sangat cantik ini, menjadikan tampilan dari packaging dari produk ini semakin elegance dan semakin cantik. Sementara di bagian belakang dari packagingnya, seperti yang ladies bisa lihat, terdapat penjelasan mengenai 12 kombinasi warna yang ada pada eyeshadow palette-nya ini, sekaligus juga ada penjelasan mengenai kombinasi finishing yang ditawarkan pada setiap palette-nya. Kemudian bila kita buka dan kita lihat ke packaging dari palette-nya ini sendiri, palette-nya ini juga didesain dengan kombinasi warna dan penggunaan materialnya yang sangat eksklusif, dimana di bagian atas palette-nya menggunakan warna pearl white dengan shimmering-nya yang sangat cantik dan berkilau, yang kemudian dikombinasikan dengan penulisan nama brand dari PK-nya yang sangat simpel. Sementara untuk bagian samping dan bagian belakangnya, dikombinasikan dengan warna soft purple dengan efek shimmering-nya yang sangat berkilau, yang menjadikan tampilan dari packaging produknya ini menurutku sangat elegance dan sangat cantik. Sementara bila kita lihat dari size untuk eyeshadow palette-nya ini sendiri, dengan 12 kombinasi warna eyeshadow di dalamnya, menurut aku size dari packaging-nya ini tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, cukup pas sih menurutku. Namun bila kita lihat dari sisi ketebalannya, pada palette-nya ini dia memiliki ketebalannya yang relatif lebih tebal bila kita bandingkan dengan eyeshadow palette-nya pada umumnya. Lanjut ke bagian dalam dari packaging-nya, pada sisi atas dari packaging-nya terdapat cermin yang cukup besar seukuran dari packaging-nya ini sendiri, sehingga hal ini akan memudahkan ladies kalian pada saat proses mengaplikasikan dari penggunaan eyeshadownya. Kemudian bila kita lihat ke-12 warna dari eyeshadow palette-nya ini sendiri, pasti mata kita akan langsung tertuju kepada ke-6 warna dari eyeshadow yang ada di bagian tengah ini, di mana ke-6 color ini memiliki desain permukaan dari eyeshadownya yang sangat cantik dengan bentuk desainnya seperti bentuk shell dengan efek shimmer-nya yang sangat berkilau. Sementara ke-6 warna yang lainnya memiliki desain permukaan dari eyeshadow palette-nya yang seperti standar pada umumnya. Namun kombinasi antara desain yang cantik yang berbentuk shell di bagian tengah ini dengan desain yang standar di bagian samping ini, kombinasi ini menjadikan keseluruhan tampilan dari desain permukaan dari eyeshadow-nya ini justru semakin cantik dan elegans. Dari sisi warnanya, pada palette ini dia menawarkan kombinasi warnanya yang cukup bervariasi, yang bila ladies perhatikan dengan secara lebih detail, ke-6 warna yang ada pada sisi dari palette ini memiliki warna-warna dengan nuansa yang cool, yang memiliki kombinasi warna seperti blue, lavender yang dikombinasikan dengan silver dan black, sementara 6 warna lainnya yang ada di sisi sebelah kanan merupakan kombinasi warna-warna dengan nuansa yang lebih warm, seperti warna-warna pink, gold, yang kemudian dikombinasikan dengan warna dark, brown, dan tauke. Sementara dari sisi tekstur dan finishing untuk produknya, disebutkan bahwa produk ini memiliki tekstur berbentuk creamy pigment, yang menjadikan warna yang dihasilkan dari eyeshadow ini memiliki warna-warna yang lebih intens. Kemudian dari sisi finishing-nya, seperti yang sudah disebutkan di awal, terdapat 2 color dengan finishing ultramatte, yaitu warna yang ada di sisi kiri bawah dan sisi kanan bawah dari palette ini. Kemudian terdapat 4 warna yang memiliki finishing luminous shimmer, yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sementara ke-enam warna yang ada di bagian tengah ini memiliki finishing dalam bentuk pearlescent metallic. Jadi bila kita lihat dari keseluruhan paket dari produk ini, baik dari sisi packaging untuk box-nya, packaging untuk palette-nya sendiri dengan desainnya yang sangat cantik, dan juga kombinasi warna dari eyeshadow yang ada di dalam palette-nya ini, menurut aku, produk ini menawarkan kombinasi dan desainnya yang sangat cantik dan elegansialities. Selanjutnya, aku akan coba aplikasikan ke-12 warna eyeshadow yang ada pada palette ini, dan aku akan mulai untuk proses aplikasinya dari eyeshadow yang ada pada baris yang paling kiri, kemudian baris ke-2, ke-3, dan terakhir adalah baris yang paling kanannya, ladies. Berikut adalah hasil aplikasi ke-12 warna eyeshadow yang ada pada palette ini, yang aku mulai dengan warna pertama, yaitu warna lilac pearl yang merupakan warna lavender dengan lilac pearls di dalamnya, dan memiliki finishing luminous. Warna ke-2 yaitu warna tahitian yang merupakan warna blue yang dikombinasikan dengan warna lavender di dalamnya, dan memiliki finishing yang luminous juga. Selanjutnya, warna ke-3 dengan finishing yang matte, yaitu color exotic black pearl yang memiliki warna yang dramatic matte black. Selanjutnya, di warna yang ke-4, yaitu warna fresh water, yang merupakan warna blue yang dikombinasikan dengan diamond shimmernya, sehingga menjadikan warna ini memiliki sparkle yang sangat cantik dengan finishing yang pearlescent. Selanjutnya, di warna ke-5, kita punya oyster, yang merupakan warna silver yang dikombinasikan dengan white gold pearl, dengan finishingnya pearlescent juga. Kemudian, warna ke-6, yaitu color pacific, yang merupakan warna deep in the gold dengan silver pearl dan finishingnya pearlescent juga. Dan seperti yang Letis bisa lihat, ke-6 warna yang sudah kita bahas di awal ini, memiliki nuansa warna yang lebih ke arah cool, dengan kombinasi warnanya, yaitu warna blue, lavender, silver, dan black. Kemudian, untuk warna yang berikutnya, yaitu dengan color iridescent aura, yang merupakan warna soft pink yang dikombinasikan dengan pink pearls, dan memiliki finishing akhirnya dalam bentuk pearlescent. Warna berikutnya lagi, yaitu warna sunlight, dengan warnanya white gold yang dikombinasikan dengan golden pearl di dalamnya, dengan finishingnya pearlescent juga. Kemudian, warna berikutnya, dengan finishing pearlescent juga, yaitu color cough, yang merupakan warna coklat yang dikombinasikan dengan golden pearls di dalamnya. Selanjutnya, warna yang ke-10, yaitu warm sense, yang merupakan warna sandy top, yang memiliki finishingnya luminous. Warna ke-11, yaitu pink pearl, yang merupakan warna pinky gold, dengan dikombinasikan rose gold pearl di dalamnya, dan memiliki finishing luminous. Dan warna terakhir, yaitu coconut shell, yang memiliki finishing matte, dengan warnanya yaitu luxurious matte brown. Untuk ke-6 warna yang terakhir, seperti yang Beatrice bisa lihat juga, ke-6 warna terakhir ini memiliki kombinasi warna dengan nuansa warna yang dihasilkannya yang lebih warm, dengan kombinasi warnanya pink, gold, dan brown. Selanjutnya, bila kita perhatikan lebih detail, dari sisi finishingnya, pada kedua warnanya yang matte, dengan formulanya yang matte formula, kedua warna ini memawarkan warnanya yang sangat intense, dengan finishingnya yang smooth. Kemudian, pada ke-4 warna yang memiliki finishingnya luminous, dia juga menawarkan soft radiant finishnya yang sangat cantik, dengan creamy teksturnya, sehingga sangat mudah pada proses aplikasinya, dan sangat ringan. Kemudian, pada ke-6 warna yang memiliki finishing pearl lesson formula, seperti yang disebutkan di awal bahwa pearl lesson ini menawarkan efek shimmernya yang kuat, dengan teksturnya yang berbentuk seperti jelly white, dan hasilnya yang shiny seperti pada saat kita menggunakan liquid eyeshadow. Setelah kita melihat 12 kombinasi warna dan finishing yang ada pada eyeshadow palette ini, selanjutnya, aku ingin coba membuat patu badan warna eyeshadow, dari ke-12 warna yang ada pada palette ini, dengan dua tema, yaitu tema yang pertama, yaitu tema dengan nuansa cool undertone, sementara tema kedua, aku akan coba membuat patu badan dengan temanya warm undertone. Berikut adalah kombinasi warna yang aku gunakan pada patu badan dengan tema cool undertone. Untuk di bagian kelopak mata, aku gunakan color nomor 2 dengan tahitian. Kemudian, untuk di bagian eyelids, aku gunakan warna yang berbeda untuk memberikan kesan sparkling di area eyelidku, yaitu aku gunakan kombinasi warna lilac pearl dan kombinasi warna oyster. Selanjutnya, untuk di bagian outer corner, aku gunakan lagi kombinasi warna exotic black pearl dengan pacific. Untuk memberikan pop-up color di area kelopak mataku, khususnya di bagian tengah kelopak mataku, aku tambahkan dengan warna fresh water, yang selanjutnya warna ini juga aku gunakan di bagian inner cornerku. Kemudian, di bagian lower lash line, aku coba gunakan beberapa kombinasi warna, mulai dari bagian inner corner dari lower lash lineku ke arah outer corner, yaitu kombinasi warna oyster, tahitian, dan pacific. Untuk patu badan yang kedua dengan tema warm undertone, berikut adalah kombinasi warna yang aku gunakan. Di bagian kelopak mata, aku gunakan warna pink pearl yang memiliki nuansa yang warm, dengan efek shimmernya yang sangat cantik dan feminim. Selanjutnya, aku kombinasikan dengan sedikit warna ke arah gold pada area eyelid, yaitu dengan menggunakan color sunlight dan color warm sand. Kemudian, di bagian outer corner, aku gunakan kombinasi warna yang lebih gelap, yaitu warna cough dan juga coconut shell. Selanjutnya, untuk memberikan pop-up di bagian tengah dari kelopak mataku, aku gunakan warna iridescent aura yang memiliki efek shimmernya yang sangat unik, dan sekaligus warna ini aku gunakan pula di bagian inner cornerku. Kemudian, untuk di bagian lower lash line, aku gunakan kombinasi warna seperti halnya pada padu badan kita yang pertama, mulai dari area inner corner di bagian lower lash lineku, ke arah outer corner di bagian lower lash lineku, aku gunakan tiga warna kombinasi, yaitu warna pink pearl, warm sand, dan cough, untuk memberikan efek gradasi dan kedalaman di bagian outer cornerku. Berikut adalah hasil padu badan dari kedua tema yang telah kita siapkan. Seperti yang ladies bisa lihat, pada foto yang ada di sebelah kiri merupakan hasil padu badan dengan tema cool undertone, sementara pada foto yang di sebelah kanan merupakan hasil padu badan dengan tema yang warm undertone. Sekianlah hasil aplikasi padu badan dan pembahasan kita untuk produk eyeshadow palette dari Pega dengan serinya Pearl Crow Shimmering Eye Palette. Semoga videoku kali ini dapat memberikan inspirasi yang berguna untuk ladies sekalian dalam proses padu badan berbagai jenis warna isi itu. Jika kalian suka dengan videoku ini, please untuk subscribe dan tekan tombol like-nya. Thank you, dan sampai ketemu di videoku berikutnya. Bye! Bye!